Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Kota Serang periode 2024-2029 juga langsung menggadaikan surat keputusan pengangkatan kepada pihak bank. Diduga langkah itu dilakukan untuk mengembalikan biaya kampanye yang sudah dikeluarkan. Kampan sudah menjadi budaya atau terdesak kebutuhan ekonomi atau untuk mengembalikan biaya politik yang sudah dikeluarkan saat kampanye dipilih kemarin. Beberapa anggota DPRD Kota Serang periode 2024-2029 yang baru saja dilantik diketahui menggadaikan surat keputusan SK pengangkatan kepada pihak bank. Hal itu diketahui setelah Sekretaris DPRD Kota Serang Ahmad Nuri menyampaikan ada sekitar 5-10 anggota DPRD Kota Serang. Lalu Sekretariat DPRD Kota Serang mengajukan pinjaman uang kepada pihak bank dengan SK pengangkatan sebagai jaminan. Saya kurang apa-apa yang dilihat tertangkap, yang jelas itu seperti PNS lah, menggadaikan itu juga saya kira, apa namanya, haknya anggota Dewan terpilih lah untuk menggadaikan ini. Semuanya? Semuanya? Aduh ada yang menggadaikan, ada yang tidak, ada yang menitipkan SK-nya biar tidak ini, gimana? Jumlahnya aja Pak, 10 lebih? Ya sekarang yang ada masuk ada sekitar 5 lah, 5 sampai 10 lah. 10 ya? 5 sampai 10 lah. Nuri menjelaskan pihaknya tidak bisa memastikan apakah jumlah anggota DPRD Kota Serang yang mengajukan pinjaman akan bertambah atau tidak. Untuk peserannya, Nuri tidak membeberkan. Hanya saja pengajuan pinjaman dengan SK pengangkatan sebagai jaminan merupakan hak pribadi anggota DPRD Kota Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, Ayus melaporkan.